Sudah jaga makan, tetapi kolesterol masih tetap aja tinggi. Kita mesti lihat apakah kolesterol tadi akibat produksi liver dengan HMG-CoA reduktase atau karena keseimbangan di tubuh. Jadi justru liver tidak membentuk kolesterol, tetapi kolesterol itu didapat dari sirkulasi dalam tubuh sendiri. Lemak dipecah dan kolesterolnya akan balik ke liver. Kalau produksi dari liver, biasanya itu peningkatan produksi akibat SREBP yang bekerja, jadi meningkatkan triglyceride dan kolesterol. Dirangsang dengan hormon insulin. Jadi artinya kita banyak memakan makanan gula atau karbohidrat. Sehingga di liver akan dirubah menjadi triglyceride dan kolesterol. Dikirim melalui VLDL ke seluruh tubuh. Kalau triglyceride meningkat dan total kolesterol juga meningkat, LN meningkat, itu karena makanan. Tapi makanan yang meningkatkan triglyceride dan kolesterol itu karbohidrat. Jadi hati-hati karbohidrat itu, misalnya terlalu banyak nasi, mie, roti, bobo-bohan, dia meningkatkan triglyceride dan kolesterol. Tetapi bisa jadi kita tidak banyak makan atau asupan karbohidrat, tetapi kenapa total kolesterol tinggi? Jadi dibuktikan dengan triglyceride kita rendah, ada yang kolesterol tinggi. Kenapa? Karena kebutuhan kolesterol tetap ada di dalam tubuh. Untuk bentuk enzim, membentuk hormon, perbaikan jaringan, tetap ada. Dari mana HDL tinggi untuk mengambil kolesterol dari bawah kulit? Dari cadangan nemak itu diambil. Jadi kolesterolnya diambil oleh HDL, HDL meningkat. Karena sudah banyak kolesterol HDL di dalam darah, liver tidak lagi membutuhkan LDL kolesterol yang banyak untuk masuk kembali ke dalam liver, sehingga reseptor LDL di liver berkurang. Karena reseptor LDL di liver berkurang, LDL tadi lebih lama beredar di dalam darah. Jadi HDLnya tinggi, LDLnya juga meningkat, dan total kolesterol juga meningkat. Tapi bedanya triglyceride-nya rendah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari makanan, kolesterol total kita tinggi, LDL tinggi, triglyceride tinggi artinya kita kebanyakan dari makanan yang menyumbang kolesterol. Kalau kita lihat total kolesterol tinggi, LDL kita tinggi, triglyceride tinggi, HDLnya pasti rendah. Nah, tapi kalau total kolesterol kita tinggi, LDL tinggi, HDL tinggi, triglyceride-nya akan rendah. Kalau total kolesterol tinggi, LDL kolesterol tinggi, triglyceride rendah, HDL kolesterol tinggi. Itu karena keseimbangan di tubuh. Jadi nggak masalah. Kalau kita puasa aja, puasa, dia meningkatkan kolesterol. Padahal triglyceride rendah dan tidak ada yang dimakan.